Di lokasi manapun, karena juga saya juga anggota TGD juga gitu loh. Tanya Pak Manajib, jadi TGD adalah kumpulan dari universiti, dari LSU, dari Pemda juga. Jadi kita juga termasuk TGD, jadi itu yang terpenting. Kemudian juga komunikasi dengan BRG ini yang paling penting, itu kan beliau yang ingin itu. Kalau untuk kalah-alangnya sendiri apa masih berfungsi dengan baik? Oh iya, masih bagus tadi Bapak. Udah tunjukkan bahwa dengan Android udah langsung udah bagus. Kalau dia tidak bagus, udah off, udah gak ada grafik yang ada di Android. Ternyata masih bagus semua, masih bagus. Saya kira gak ada, kemarin saya berapa bulan sana, rasanya tidak ada kendala. Mungkin ya sinyal aja barangkali, kalau pas mendung gak berapa, tapi suatu saat mendungnya hilang bisa. Kemudian pemasangannya juga ada sih yang darah terbuka, yang pernah kebakaran, dan ada juga yang di bakung itu, ada sedikit pohon. Jadi dalam itu ya mungkin, ada daun-daun yang mungkin menutupi seral-sel barangkali. Masyarakat bisa datang sana, membersihkan lagi. Dan ada sih kemarin saya lihat ada vertebra semut barangkali yang ingap. Yang untuk tempat sarang semut melahan di sana. Jadi perawatan tidak begitu. Inilah mudah lah, masyarakat bisa. Mungkin dikasih perwadan aja udah, semut gak datang udah aman. Jadi saya kira lebih mudah ke perawatannya. Baik, selain dari permasalahan jaringan, hambatan apa sih yang dihadapi oleh pihak Universitas Sriwijaya dalam sosialisasi ke masyarakatnya? Saya kira kemarin tidak ada. Lancar semua kok, itu lancar semua. Lancar, lancar. Lancar, 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 tinggi tinggi ya Pak? Ya, yang mungkin ya hambatan utama yang gimana menyadarkan masyarakat itu merasa memiliki dan merasa bermanfaat bagi mereka-mereka. Itu aja barangkali, aspek sosialnya aja. Kalau waktu penjangan gak ada, gak ada masalah. Jadi sekarang, untuk sekarang ini Pak, untuk alat ini sendiri, kalau boleh tahu ini dana dari mana Pak? Tiba dari Jepang lah ya. Jadi kalau kita sudah pasang sekitar 14 untuk 3 provinsi prioritas, ada di Yau, Sumatera Selatan, dan di Kalimantan Tengah, itu masih berupa tiba kerjasama BRG dengan pihak Jepang. Ya, itu untuk apa namanya, kita segera meresiput cepat bagaimana alat ini bisa membariskan. modifikasi ya. Oke, kalau boleh tahu kisah harganya berapa Pak? Mungkin Bukur bisa bertanya-tanya penasaran. Betul, betul, betul. Berapa alat ini harganya? Iya, itu informasinya sekitar Rp80-75 sampai Rp90 sampai Rp90 sampai Rp90 sampai. Bayang ya, berarti ini memang harus kita benar-benar jaga alat ini. Karena itu kepentingan kita bersama Pak ya. Ini masih teknologi dari luar Jepang ya, apakah bisa-bisa dimodifikasi Pak dengan produk lokal? Iya, betul sekali. Sementara yang kita lakukan oleh universitas itu hampir sama aja tapi manual. Pakai pipa aja, dipolongin, dikasih serabut, dikungkus, dimasukkan. Sama aja teknologinya, cuma itu manual, harus ukurnya pakai mistad, penggaris itu. Kalau itu kan otomatis ada sensornya, tata-tata. Bisa, harganya paling-paling, sampai Rp50.000 satu itu. Cuma beli para alat, tapi pungkus langsung masuk akun, seperti itu. Semoga nanti bisa berkolaborasi lah ya, luar-luar sama alat kita. Ya, yang lebih penting di teknologi Jepang itu juga teknologi merakitnya. Sensor aslinya itu juga dari negara-negara Eropa dan Amerika. Artinya kita bisa juga melakukan itu. Dengan kerjasama BPPT, universitas, kedepan akan samalah gitu. Diusahakan ya Pak ya? Ya, haruslah. Baik, tentunya target-target yang diharapkan nantinya untuk pemasangan ini sendiri. Apakah memang untuk wilayah Sumsel ini kira-kira berapa kuota Pak yang rencananya bakal dipasang? Maksimal ya. Maksimal. Tadi kan ada Riau, Palembang, dan juga Kalimantan ya. Jadi pengaturan gimana Pak, rencananya? Saya kurang ini, jadi ini, jumlah luasan gambut sekarang ini, kemarin sebarusan saya diskusi dengan orang musli tanah di Bali besar itu, yang real kurang lebih mungkin dari 1,2 turun dari sejutaan, sekitar 1 juta hektare. Nah sekarang jadi permasalahan, alat pantau itu bisa mencapai berapa radius. Kan itu, permasalahan di situ. Jadi tidak mungkin, kalau radiusnya berapa hektare, wah terlalu banyak sekali barangkali Pak. Mungkin sekalian prioritas tadi Pak Aris adalah yang mungkin potensi kebakarnya tinggi, dan mungkin juga ada hutan yang harus kita lindungi, kita jaga. Kita tinggal sebagian kecil saja yang terlindungi di semua-semua, sudah terbakar. Barangkali ada kriteria barangkali Pak, yang prioritas, oh ini hutan lindungi, harus dilindungi, kemudian yang terbakar, dan sebagainya. Intinya adalah itu disetting di lahan gabus, bukan di alufial, atau di pasang surut, atau itu. Dan saya kurang-kurangin nanti, karena kaitannya ke budget, ke ABBD, jadi mungkin beliau yang lebih paham. Baik Pak Aris, untuk pelaksanaan dari, ataupun penggunaan alat ini sendiri, di seluruh Indonesia, dan tepatnya ini untuk 3 provinsi prioritas, terutama juga Provinsi Sumatera Selatan, sudah sejak kapan ini pelaksanaan, penggunaan alat ini? Ya, saya suka sebelum menjawab itu tadi. Jadi, terkait dengan kriteria itu, karena yang mau kita pantau air, kita harus dalami betul air itu seperti apa di gambut. Jadi di gambut itu, gambut itu kan ada kuba, ada kaki kuba, di kuba juga ada sub-sub water zonation, zona-zona air. Nah, itu yang menjadi prioritas. Dan di PP57 kan ada, menyebutkan untuk titik penaatan, titik pantau. Jadi seperti itu. Jadi ada berbagai macam kriteria. Terkait berapa jumlahnya, kalau kita mensaratkan, bisa memantau tadi yang di Sumsel sekitar 1 juta, target kita 600an ribu hektare di Sumsel yang harus direstorasi, sebanyak mungkin. Tetapi kan kita punya keterbatasan. Maka tadi saya sebut di awal, kita menggunakan pendekatan teknologi analisis sitra satelit. Alatnya nggak banyak, yang kita tanam kan juga resiko tadi yang Pak Babang sebutkan. Tetapi dia bisa membantu kita untuk mempolarisasi model. Sekian sih yang kita perlukan. Sekian sih nanti ground water levelnya seperti itu dengan satelit. Dan itu model itu sedang kita kerjakan. Oke, jadi tentunya dengan pemasangan alat yang bisa dikatakan sedikit, tapi bisa memantau lebih banyak Pak ya. Lebih luas di daerah-daerah Sumatera Selatan atau juga di provinsi lain. Seperti itu ya. Oke. Beragi, Tania mau ditanya? Iya, tadi itu apa itu terkait dengan ini ya. Apa? Yang tadi, Mbak Tania tadi itu terkait dengan apa namanya, seperti apa sih ke depan ya. Betul. Ya, jumlah ke depannya yang jelas tahun ini itu kita totali akan nambah 20 seluruh Indonesia selain Papua. Jadi kita nanti punya total 40. Kemudian ada beberapa lembaga-lembaga lain juga memasang. Itu kita koneksikan dengan kita, nanti bisa dipantau real time. Dan itu tahun 2018 kita targetkan sekitar 150 sampai 200 titik. Oke, sebanyak-banyaknya pokoknya. Yang kita budgetkan ya. Sejauh ini pihak yang terkait siapa saja, Pak. Tapi tahan dulu. Kita bakal sambung lagi setelah yang lewat sikon ini. Jadi jangan dikemana-mana, kita bersama kita di Halo Palenpa. PT. Atung Abadi Palembang menawarkan RSH Perumahan Cahaya Sukawaras. Rumah siap huni ini berada di kawasan strategis dengan investasi yang sangat menjanjikan. Promo diskon DP 50% dan bebas PPH. Dijamin sertifikat SHM per unit, one gate system, ber-IMB serta didukung fasilitas rumah ibadah. Dekat dengan sekolah dan fasilitas pendukung lainnya. Segera miliki perumahan Cahaya Sukawaras di kawasan Sukamoro, Talang Kelapa. Hubungi tim marketing kami di 0821-815-27424. Buruan, stok terbatas. Buruan, 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 buruan selamat menikmati hmm mana ayah lagi ngapoi bau rokok Ica marah ya sama ayah ayah kan gak sayang sama Ica kata ibu guru Ica uang yang ngerokok itu umurnya pendek dan gak sayang sama keluarga berarti ayah gak sayang sama Ica sama ibu kayaknya ayah harus berhenti merokok iya ya rokok itu kan bahaya apalagi kami yang jadi perokok pasif ayah ini bener tulisan ayah jadi ayah berhenti ngerokok ayah kan sayang sama Ica yeay makasih ayah tahukah anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari untuk memasak sampai susu untuk si kecil kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kumantak kasat mata sekarang saya tidak khawatir lagi ada inovasi tutup anti tumpah dari Alphawan tidak perlu repot buka tutup galon lagi karena tutup anti tumpah dari Alphawan bisa langsung digunakan tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon pemasangan galon juga lebih mudah cukup tarik segel penutup galon anti tumpah kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser air mineral dari Alphawan siap untuk diminum dan setelah galon selesai digunakan pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda mengganti air galon jadi lebih mudah air minum pun jadi lebih sehat ingat minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat Alphawan one for all all for one baik terima kasih pemisah tetap masih di haluk lembang dan dan terasa ini kita berada di segment yang paling akhir tetap di haluk lembang sehari ini tapi tetap kita masih tetap membahas masalah pemantauan air berikutnya di perbukaan air untuk pengelolaan lahan gabung ini sendiri kita masih ditemani bersama dokter Haris dan juga bapak Bambang di pagi hari ini tentunya dengan informasi-informasi yang beliau sampaikan ini berusaha kerempat sekali rasanya kurang ya untuk satu jam membahas mengenai permasalahan ini dan ini ternyata kita sudah ada di segment yang terakhir tapi kita beralih lagi pak tadi ke pertanyaan yang mungkin terpotong oleh break iklan atau berjada iklan pihak mana saja nih yang tergabung membantu BRG dalam penggunaan ataupun pelaksanaan penggunaan alat ini kalau secara saintifik ya universitas dengan lembaga-lembaga penelitian ya kita libatkan untuk mengadakan diskusi mendalam tentang kebutuhan data-data yang saintis ya yang kita perlu sehingga alat-alat ini bisa apa namanya dipertanggungjawabkan secara ilmiah tapi kalau secara operasional ya kita kerjasamanya dengan TRGD dengan pemerintah daerah dengan masyarakat dan kementerian terkait ya oke kalau untuk pak Bambang sendiri pak sebagai bagian dari pihak yang terlibat dalam penggunaan alat ini awalnya gimana sih pak kok tiba-tiba ini dari pertanian Pak Bambang Fakultas Pertanian undisi mendapatkan bahwasannya memang akan ada penggunaan alat khusus untuk gambut itu kapan mendapatkan informasi itu dan dimulainya kapan untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri ya terima kasih jadi saya pertanyaan jurusan tanah jadi otomatis kaitan erat dengan gambut itu sendiri karena sebagian tanah itu adalah dari gambut itu jadi informasi dapat kemudian ada informasi dari beliau BRG terjadilah komunikasi ya terus terang mungkin Almarum Pak Rubianto yang menjebatani itu tadi akhirnya kita bisa membantu dalam pelaksanaan ini ya suara Allah kita berjalan semua berjalan lancar dan saya kira berhasil karena Pak Rubianto bisa dilihat semua saya kira itu baik Pak Haris dan Pak Bambang sebelum kita akhiri segmen ini mungkin ada himbawan untuk masyarakat Kota Palembang khususnya untuk penggunaan alat ini atau apa namanya pemasangan ini sendiri itu ada himbawan mau disampaikan yang jelas ini inovasi ya terobosan dan pastinya akan terus berkembang menjadi lebih efektif lebih efisien kita perlu dukungan masyarakat untuk semua pihak lah bukan hanya masyarakat untuk bisa memberi ruang bagaimana sistem pemantauan kita ini menjadi satu alat untuk kita bisa mengelola gambut bentuk bagus restorasi gambut mengurangi mitigasi kebakaran dan juga yang lebih sangat juga krusial bagaimana keberlanjutan dari alat ini sehingga kita bisa membaca tadi Pak Bambang menyebutkan perlu ada semacam proses sosialisasi pendekatan terus-menerus bagaimana alat ini multifungsi ya Pak ya dan sehingga ini bukan hanya program sesaat BNK tapi ini memang berkelanjutan berkelanjutan jadi PR untuk kita semuanya baik terima kasih Pak Haris dan untuk Pak Pak sendiri harapannya ya terima kasih mudah-mudahan ke depan ada kerjasama tetap berlanjut semakin bagus semakin intensif dan ya kita juga universitas siap untuk mengembangkan alat ini secara lokal lah barangkali kan dengan kemampuan dari universitas di jaya kan banyak juga ahli-ahli itu ada mungkin dari teknik dan pertanian bisa kolaborasi dan mungkin ya dalam peti ya mungkin Munsiri punya spesifik alat itu barangkali kesana ke depannya jadi bisa lebih murah lagi barangkali saya kira itu mengingat tahun depan di Jekani ya Jekani ASEAN GIM betul gak lucu kalau lupa 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 asam nah selamat ada pasal landing dan terima kasih untuk Pak Bambang dan juga Pak Haris atas informasi kita pagi ini dan juga sudah hadir apalagi Pak Haris ini jauh-jauh dari Aceh semalam mungkin masih jet lag pagi ini Palangkaraya Aceh Palembang dari Palembang nanti pergi kemana lagi dari Palembang kayaknya mampir dulu tadi katanya mau ke Pempe Pak Raden ya Pak itu Mas harapan baik apa contohnya Pak